Intro 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 Acah-acha nehi nehi hehehe Ternyata ngomong gaya orang India dengan kepala enggak goyang-goyang susah ya teman-teman nah bukan tanpa sebab saya agak gaya-gaya orang India karena kali ini saya mengulas ini dia TVS Kalisto sebuah skutik dari India oke yang pertama kita ulas desainnya teman-teman nah ini tampangnya India banget ya bentuknya ya skutik India emang kayak gini ini khasnya bentuk bodinya gendut-gendut lebar ya terus pakai bannya ukurannya ringnya kecil teman-teman ring 12 dan dikasih ban yang ukurannya enggak terlalu lebar hanya 90 per 90 beda dengan skutik gaya Indonesia ya yang retro-retro kan kayak scoopy Vino enggak segendut ini terus banyak juga kalau ring 12 pasti dikasih yang lebar kalau India beginilah kesannya kayak ban dan bodi itu kayak enggak imbang kayak cingkrang kayak banyak itu kekecilan banget terus kalau kita detailin bentuknya pun tergolong unik ya enggak Indonesia banget lah ini India banget emang enggak cuma lebar teman-teman bentuk bulet-buletnya tuh kesannya gimana ya retro banget enggak modern juga enggak pokoknya di mata kita agak aneh lah bukan yang pertama lihat atau sekali lihat langsung jatuh cinta ini pertama lihat tuh langsung bingung mencerna ini bentuknya gimana gitu ya unik gitu gendut-gendut lebar-lebar nggak hanya bentuk tampangnya yang unik kalau kita perhatikan detailnya juga banyak bagian hal unik salah satunya adalah bahannya teman-teman kalau skutik Jepang rata-rata kan bodinya pakai plastik ya kalau ini beda jadi ini kombinasi plastik dan plat yang plastik itu bagian bodi depan ini dan batok lampu sampai bawah dan dek nah sementara yang plat yang kayak Vespa ini ada di spator depan nih tuh ini plat teman-teman plat besi ini juga nih tuh ini jadi kalau misal suatu saat apes mungkin jatuh penyok larinya bakalan ke tukang ketok magic kayaknya gitu terus yang juga unik adalah kalau kita lihat di bagian belakang teman-teman di bagian matat sini-sini mendekat nih di sini teman-teman di bagian pantat di bagian belakang ini ada lubang pengisian bensin ini di sekutik Jepang saya belum pernah menemukannya ya paling kalau kayak frigo kan di depan ya di bawah tang lah kalau ini pantat ini bener-bener beda ini lumayan praktis sih ketika kita ngisi bensin enggak perlu membuka jok namun tetap harus turun sih karena standarnya harus turun ya terus kalau kita lihat lagi bagian belakang seperti tadi saya singgung bentuknya ya lihat lebar ngotak terus disininya nih bentuk ini kayak apa ya kalau saya lihat malah kayak bagian depannya kereta listrik kayak Shinkansen gitu ya ini ini lukuan yang buat rel disini unik lucu lebar dan ini juga kalau dilihat mirip banget Suzuki Bookman atau Suzuki Skywave yang gede-gede ini ada juga yang agak motak ini cuma ya tanggi basenya enggak di sini lubangnya yang India banget enggak cuma desainnya teman-teman build quality ya detailingnya bagian-bagian sambungan juga khasin dia ada beberapa yang terlihatnya kurang presisi ya kayak kalau kita bisa lihat di bajet pun begitu bahkan kemarin terakhir lihat Royal Enfield pun ada yang begitu kurang presisi nah disini salah satunya ini teman-teman sambungan antara bodi samping dan tengah yang berbahan plat nih disini kurang rapi dan bahkan ini ada bekasnya agak apa ya mungkin agak platnya kurang rapi enggak ditempul ulang sehingga masih kelihatan penyak-penyaknya dikit terus satu lagi kayak sambungan plastiknya ini nih kayak masih ada renggang-renggangnya gitu nih enggak rapi lah ya mungkin standar India memang sedikit di bawahnya dari Jepang ya wajar saja harganya biasanya emang lebih murah dari Jepang Oke bagian lain juga banyak yang unik teman-teman yang beda banget dengan skutik Jepang yang pertama adalah kalau kita lihat kek starternya nih ini ngadepnya ke depan beda dengan skutik Jepang yang kebelakang ini salah satu keuntungannya adalah kita dengan mudah menyalakan sambil tetap duduk di atas motor nih saya praktekin ya gampang banget nih gitu terus masih di area sini ini yang juga unik adalah suspensi belakang teman-teman ini ada setelan preloadnya ini ada berapa tingkat ya coba saya hitung dulu sudah 123 tapi bukan berapa tingkat yang yang unik yang unik adalah setelannya ini bisa pakai tangan ngetelnya nih teman-teman nih tuh karena sudah disediakan nih teman-teman yang bisa di tarik pakai tangan buat ngetel setelan preloadnya kemudian masih di area sini masih di area bawah kalau kita lihat pentilnya ini juga unik ini posisinya miring teman-teman jadi bukan benar-benar lurus ke tengah tapi ini agak miring ke kanan dikit jadi saat kita mau mengisi angin ini tidak susah nah satu lagi yang unik-uniknya adalah standar tengahnya teman-teman nih lihat ini tuasnya bisa ditarik nih ini enggak fix tuas yang kita injek ini ternyata kalau kita analisa ini dikarenakan didesain panjang banget tuasnya sehingga tujuannya adalah agar saat kita injek tuh enteng banget teman-teman nih lihat tak cek kan ya nih lihat ini ini ujungnya panjang banget jadi saat kita pakai buatnya standar tengah tuh gampang wad cuma kalau kepanjangan tuh saja kan kalau posisinya fix dia akan mentok ya ujungnya ya sehingga kalau fix dia motornya akan miring gini ya karena ketahan ujungnya nah ini biar tetap lurus di desain fleksibel gitu jadi gampang digunakan tapi saat di standar tetap bisa lurus nah ini oleh TPS dinamakan easy ez gitu easy mungkin maksudnya easy ya gampang digunakan gitu terus masih di area belakang area bawah yang unik lagi adalah bentuk knalpotnya temen-temen knalpotnya modelnya pipih lebar terus lubangnya kecil nah disini juga terdapat tulisan beberapa nih yang pertama adalah CVT-AI ini ternyata continuously variable transmission atau CVT-AI nya intelligent jadi menurut TPS ini CVT-nya didesain pintar jadi responsif tapi juga bikin hemat bahan bakar terus di sini ada BS-6 BS-6 ini ternyata kode standar emisi gas buang di India sana BS itu singkatan dari Barata standar 6 nah kalau dikonversi ke Euro kayak yang kita gunakan itu ini setara dengan Euro 4 jadi ini standar emisinya udah lebih tinggi dibanding standar Indonesia Indonesia kan masih Euro 2 atau sekarang udah Euro 3 ya yang pasti belum Euro 4 ini udah diatasnya masih ngomongin fitur ya sekalian ya yang langsung kelihatan disini adalah temen-temen joknya ya disini ada standaran jadi pembonceng nggak akan khawatir apa jatuh belakang ya karena ketahan dan juga lebih nyaman terus joknya sendiri menguatkan kesan klasik ya warnanya coklat coklat muda dan coklat tua kombinasinya jadi sesuai dengan warna bagian deck Oh ya ngomongin warna di Kalisto ini ada dua pilihan warna yang spesial yang begini ini warnanya dan yang standar nah kalau yang spesial ini harganya 18,9 juta sementara yang standar 17,9 juta warnanya ada banyak nggak hanya hijau ada juga warna lainnya nanti saya cantumin ya sekitar enam totalnya Oke terus kita sekarang pindah ke bagian depan ya lihat bagian depan nah disini ini terdapat sebuah windshield temen-temen warnanya dark smoke lumayan membuat kesan eleganya dan memberikan kenyamanan ekstra saat berkendara karena angin diarahin ke atas ya terus di sini terdapat speedometer analog temen-temen terus yang unik adalah angkanya cuma sampai 100 km perjam terus info lainnya sederhana ya cuma ada odometer ada lampu-lampu nih ampu sen lampu jauh lampu buat bensin kalau tinggal sedikit sen kanan lalu ada fuel meter dan yang unik disini adalah ada indikator eco dan power nah ini tentu saja untuk memberikan panduan ketika pengendara pengen berkendara secara hemat atau lebih ke powerful jadi kalau lampu ekonya nyala berarti kita hemat ya tapi kalau power akan menyala saat kita gas yang buka gede dia akan menyala jadi powernya dapat tapi ya pasti lebih boros bensin dan kalau di area panel saklannya sederhana di kanan cuma ada tombol shutter di kiri ada klakson sen dan lampu jauh dekat terus pass beam yang jadi satu sini kemudian remnya terus saja yang depannya cakram ya terus yang kiri teromol yang belakang maksud saya dan di sini ternyata sudah ada semacam combi brake system namun di TVS ini dinamakannya pakai istilah synchronized brake technology SBT jadi ketika kita menarik tuas rem belakang rem depan juga ikut bekerja dan di sini juga terdapat parking brake lock system temen-temen dan ini mekanis peningnya gampang banget diaktifkan dipakainya ini punya nya Honda di Honda Beat gitu pun kalah gampang ini segampang miliknya Yamaha ya yang smart lock ini juga gampang gampang banget sini cakep lah persis keren kemudian dibawah tang di sisi kiri terdapat power outlet mode USB teman-teman di sini nih jadi kalau mau ngisi baterai smartphone gampang banget disini terus smartphone nya bisa ditaruh di konsol dibawahnya nih nah ini lumayan lega terus buat botol minum 600ml juga masuk banget smartphone juga masuk terus di tengahnya ini ada gantungan barang yang maksimal beratnya diperbolehkan ada 3 kg nih lumayan ya terus gantungan barang juga ada di bawahnya XL Jock nih ke sini ada juga kayak menguncinya kayak miliknya Honda Scooby Bar tuh ini juga bisa buat barang 3 kg jadi kalau nyantolin barang gampang banget ya depan belakang ada terus decknya juga lega buat kaki gampang banget maju mundur enak naro barang sampai galon juga bisa kemudian kalau naik lagi terdapat kunci kontak dan ini kontaknya sederhana banget ya enak kuncinya tuh nggak ada pengalan magnet terus sederhana lah dan di sini juga cuma ada on off dan kunci setang lalu kalau mau buka jok dan buka tanknya tadi gimana nah ini mesti colok-colok ke bagian belakang di sisi kiri bodi yang mana kalau kita putar ke kiri untuk membuka tanky tuh terus kalau kita putar ke kanan untuk buka joknya nah dibalik joknya saya sendiri terdapat bagasi yang lumayan lega teman-teman kapasitasnya 21 liter jadi tuh barang bawaan saya yang banyak ya ada sarung tangan masuk air minum tas kecil terus tas kecil lagi ada jas hujan sebanyaklah masuk di sini muat lega lah lumayanlah 21 liter mah ya masih sedikit di bawahnya n-mac dan bicek sih tapi ya lumayan lah ya oke lanjut lagi nah ini fitur yang ada di depan tentu saja lampu utama yang sudah LED bahkan sampai kasih tulisan LED tech nah ini ada tiga titik LED nya kanan kiri dan tengah nah buat lampu dekatnya yang kanan kiri nyala bersamaan lalu lampu jauhnya yang tengah jadi ketika lampu jauh dinyalakan dia akan mengisi tengahnya sedikit gitu jadi tengah-tengahnya ini kelihatan lebih tebel nah sementara lampu sennya masih bohlam teman-teman termasuk lampu sen yang belakang ya dari depan juga bisa kita lihat kalau rem depannya sudah cakram dan ini cakramnya diameternya 220 mili terus kalau lihat bentuknya ini mirip banget punya das dan sekilas identik juga dengan miliknya Suzuki maklum ya karena TV memang punya sejarah dengan Suzuki sementara kalau yang rem belakang tromol diameternya 190 mili terus kinerja remnya sendiri enak teman-teman ini pakem ya sentil sedikit juga udah kerasa lah enak empuk terus synchronize brake teknologinya juga enak nggak kaku lah ditarik remnya enak gitu lah responsif kemudian kalau ngomongin suspensi nah ini suspensinya juga enak teman-teman empuk enak banget asli bikin betah lah ketemu jalanan bergelombang ketemu lubang polisi tidur tuh nggak bikin badan yang sakit terguncang-guncang gitu lah enak empuk nyaman lah pokoknya ini surprise sih buat saya kiranya bakalan keras atau gimana ternyata nggak empuk terus bannya ini yang ternyata mereknya juga TVS sendiri ini mereknya TVS tires ini juga gripnya oke nih dan karena pake ukuran gampang yang lumayan kecil ya 90 per 90 untuk bodi yang segal buat ini ya ini membuat kesannya jadi lincah banget enteng gitu ya kesannya buat di belok-belok itu kayaknya enteng banget nggak ada beban lah nggak susah buat belok terus buat belok juga lumayan anteng nggak goyang-goyang walaupun suspensinya empuk cuma kendalanya adalah kalau kita menikung kencang dan miring itu bagian belakang ada yang gampang buat gasruk yang gasruk adalah ujung standar tengahnya teman-teman ini ujung standar tengahnya tuh rendah banget teman-teman jadi kalau kita nikung tuh dengan gampangnya kena permukaan naspal padahal sebenarnya secara glow on clearance ini lumayan tinggi loh sehingga ketika kita ketemu polisi tidur ini nggak gampang gasruk aman banget karena apa dia polisi tidurnya ketemu ban dulu sebelum kena standar tengahnya jadi gitu jadi kalau lagi ketemu tikungan jangan kaget kalau tiba-tiba ada bunyi srok 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 saking enaknya nikung tapi ujung standar tengahnya rendah oke karena tadi udah ngomongin karakter suspensi sekarang saya membahas posisi berkendaranya nah ini ternyata enak teman-teman yang pertama adalah karena tinggi joknya rendah ya hanya 750 mili jadi walaupun permukaan joknya lebar nih lebar dan busanya empuk tuh kaki saya yang tingginya 173 cm gampang 4 napak jadi teman-teman juga yang tingginya mungkin 165 juga pasti nggak akan kesusahan lah kalau tiga kita naik ke deck nah nih jarak jok dan deck tuh lumayan hitungannya lumayan jauh ya jadi posisi kaki saya pahanya nggak terlalu nangkring nggak terlalu lurus ya jadi perjalanan lama nggak bikin pegel terus apalagi kakinya bisa maju mundur dengan lega gini ya decknya lega terus tangnya juga posisinya nggak terlalu rendah tuh enak maksudnya ini enak banget buat harian terus pas kita genggam tang juga hand gripnya tuh gede dan karanya empuk jadi nyaman gitu wih satu lagi tadi yang belum saya omongin adalah spion teman-teman jadi kalau kita lagi ngintip spion itu nggak cuma bentuknya yang klasik bulat ya ini model kacanya ternyata model yang kayak agak gelap ya nyebutnya apa ya drag apa ya pokoknya agak gelap gitu loh kacanya jadi ketika malam hari itu nggak bikin silau ketika kita dapat sorot lampu dari belakang lanjut mesin turun aja kali ya kita mendekat ke mesin biar enak oke mesinnya 110cc yang bolstruknya persis dengan TPS dash maupun Suzuki Shogun 110 yaitu 53,5 mili x 48,8 mili jadi ini karakter mesinnya emang overbore ketika kita kendara itu karakternya penyaluran tenaga yang udah belakang itu lumayan unik teman-teman jadi ketika tarikan awal banget nih 0 sampai 20 km per jam itu tentakan torsi dan tangan reganya tuh kayak spontan banget cus gitu langsung ngisi namun setelah 20 km per jam sampai lima puluhan itu kayaknya rasanya tuh datar banget pelan gitu makanya catatan waktunya 0 sampai 60 pun butuh 8,8 detik itu lumayan lama lah teman-teman bahkan dibanding 110 cc sekotik Jepang pun selisihnya juga lumayan banyak terus kalau di atas 50 km per jam sih lumayan ngisi ya lumayan enak lah apalagi kalau lampu power modenya sudah nyala itu rasa tarikan dorokannya atasnya lumayan enak lah ngisi tapi nafasnya pendek teman-teman karena top speednya tuh di speedometer mentok hanya 88 km per jam jadi di garis di speedometernya itu kurang satu strip sampai ke angka 90 sementara kalau di race logic ya yang berbasis satelit dapatnya sekitar 83 km per jam jadi speedometernya sendiri karakternya lumayan presisi lah deviasinya kecil khas banget motor India ya kayak bajaj pun sudah terkenal dari dulu lumayan presisi speedometernya oke jadi kalau bicara mesin ini terbilang terlalu kalem lah untuk mesin 110 cc mungkin karena tadi ya salah satunya standar emisinya udah Euro 4 jadi emang dicekek banget biar emisinya rendah ramah lingkungan tapi powernya emang jadinya terbatas oh iya power maksimalnya ini hanya 7,5 dk teman-teman untuk 110 cc ya emang nggak terlalu gede lah ya tapi dibalik itu teman-teman ada keunggulan dari mesin ini yaitu konsumsi bahan bakarnya yang lumayan irit pakai pertamak dipakai harian dengan gaya berkendara sesuai kondisi jalan rata-rata ternyata dapat 52,7 km per liter weirdo itu nah penggunaan pertamak tadi sesuai dengan rasio kompresi mesin ini 10 plus minus 5 banding 1 nah pertamak sendiri adalah bahan bakar minyak produksi pertamina yang memiliki angka oktan minimal 92 angka oktan yang tinggi tersebut membuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tidak meninggalkan residu sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini apalagi pertamak ini punya kandungan sulfur kurang dari 500 ppm hal ini membuat proses pembakaran di mesin menjadi lebih optimal yang tidak kalah penting pertamak juga memiliki kelebihan lainnya yaitu berkat formula pertatec atau pertamina teknologi yaitu formula zat aditif yang dapat membuat pembakaran optimal membersihkan mesin dan melindungi mesin nah demikian teman-teman review kali ini tentang TVX Calisto jadi kalau bisa diambil garis besarnya ini skutik yang tambangnya India banget gendut-gendut terus bentuknya di mata kita asing velaknya kecil terus fiturnya kebanyakan fungsional ya bukan yang canggih yang masa kini banget tapi fungsional kayak banyak gantungan bagasi gede terus karakter mesinnya kalem banget hitungannya namun dibalik itu konsumsi bahan bakarnya wirid lalu harganya lumayan merk sih 18 jutaan jadi bisa buat alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen tampil beda ya pengen bergaya retro klasik namun mungkin bosen dengan kayak Scoopy atau Vespa yang jauh lebih mahal atau Vino nah ini buat yang pengen beda banget ya ini cocok lah diambil dan itu saja buat orang yang tidak terlalu fanatik dengan merk ya yaudah gitu aja teman-teman terima kasih buat sudah menonton jangan lupa like subscribe buat yang belum subscribe nyalakan juga tombol loncengnya terus jangan lupa kalau mau nanya-nanya atau mau usulan tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa mampir juga ke channel baru kami yaitu MotorSecond yang khusus membahas motor-motor berkas berkualitas follow juga ini kami otomotif.com dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif dari segala hal terus apa lagi ya nah satu lagi jangan lupa pakai lamp kalau nang motor oke sampai coba di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati